Intro Assalamualaikum semuanya Mungkin tak ada sosok olahragawan lain yang sefenomenal petinju Mike Tyson di era 1980-an Pertarungan Mike Tyson yang berlangsung di Amerika Serikat dapat membuat jalanan kota-kota di Indonesia menjadi sepi karena orang-orang memilih berada di depan layar televisi untuk menyaksikan si leher beton itu bertarung Setelah berasal tahun yang lalu memutuskan untuk gantung sarung tinju sekarang dalam usia 54 tahun si Raja KU itu memutuskan untuk kembali bertarung di ring tinju Sebenarnya siapakah Mike Tyson dan seberapa hebat dirinya Mari kita lihat timeline atau urutan waktu singkat dari perjalanan hidup Mike Tyson ini Mike Gerard Tyson lahir di kawasan kumuh Brooklyn di New York pada 30 Juni 1966 Ayahnya Jimmy Kirkpatrick, ibunya Lorna Mile Tyson berasal dari keluarga Broken Home Tyson yang sejak kecil diabaikan ayahnya tumbuh menjadi berandal jalanan Dia ditangkap karena menjambret atas orang lain Lalu dia dimasukkan ke sekolah rehabilitasi anak berandal Kemampuan berkelahi Tyson menarik perhatian pelatih tinju legendaris Cus De Amato Tyson pun diajak bergabung di bawah hasuhan De Amato Cus De Amato resmi menjadi ayah angkat Tyson Selain mengajari Tyson bertinju, De Amato juga menyayangi Tyson seperti anaknya sendiri Tidak ada orang yang disayangi Tyson selain ibunya Dan De Amato Tyson menjelani debut tinju profesionalnya melawan Hector Mercedes Dia menang KU di ronde pertama Beberapa bulan kemudian, De Amato meninggal dunia karena penyakit paru Tyson kembali susah dikandalikan Tyson mengalahkan Trevor Berbic di ronde kedua Sekaligus memenangkan gelar kelas berat BBC Untuk menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah Yakni pada usia 20 tahun Tyson mengalahkan James Bond Crusher Smith di Las Vegas Sekaligus merebut gelar juara kelas berat WBA Tyson menang angka atas Tony Tucker Untuk mempertahankan gelar kelas berat WBA-WBC Dan memenangkan gelar kelas berat ABF Aktris Robin Givens dan Tyson menikah di New York Beberapa bulan kemudian, Givens menggugah cerai Karena Tyson kerap melakukan kekerasan fisik kepadanya Tyson bergabung dengan manajemen Don King Sesuatu hal yang kemudian disesalinya Di kemudian hari, Tyson menyatakan Don King tidak pernah menganggapnya sebagai manusia Melainkan sebagai mesin uang Dalam kondisi psikologis yang tidak baik Tyson menjalani pertarungan melawan James Douglas Hasilnya mengejutkan Tyson kalah KU di ronde ke-10 Seluruh title juaranya pun melayang Tyson bertemu di Sire, Washington Kontesan Miss Black America Di sebuah kontes kecantikan Mereka bertemu di hotel di suatu pagi Sire melaporkan Tyson melakukan pemerkosaan Pengadilan memutuskan Tyson bersalah dan difonis penjara selama 4 tahun Tyson keluar dari penjara Indiana Di tahun yang sama, dia menjalani pertarungan melawan Peter McNeely Tyson menang KU di ronde pertama Namun Tyson versi rebound ini Dianggap pengamat tinju, bukan Tyson yang perkasa seperti dulu lagi Tyson menjalani pertarungan melawan rivalnya Evander Holyfield Pada pertarungan pertama, Tyson kalah KU di ronde ke-11 Setahun kemudian, Tyson dan Holyfield melakukan rematch Tyson kalah diskualifikasi karena menggigit kuping Holyfield Tyson dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap wanita separuh bayah Di rumah sewanya Tyson diperiksa oleh polisi Setahun setelah itu, Tyson kembali dituduh melakukan pemerkosaan Namun kedua kasus itu berhenti di tengah jalan Lisensi tinju Mike Tyson dicambut oleh Komisi Athletic Nevada Mike Tyson kemudian menyatakan dirinya pensiun Mike Tyson akan menjalani pertarungan ekshibisi melawan Roy Jones Junior Pada 28 November ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!